Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Anik Juliati Channel Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar kembali? Semoga kalian sudah siap untuk belajar Baiklah, pada video ini membahas tentang kelanjutan soal PAT Atau penilaian akhir tahun Atau juga disebut dengan PAS Penilaian akhir semester 2 Untuk mata pelajaran PPKN kelas 8 Nomor 21 sampai dengan nomor 50 Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 21 Organisasi yang bertujuan memperarat hubungan antar siswa asal Sumatra Mengajari para pemuda agar menjadi pemimpin dan mengembangkan budaya adalah Jadi, di nomor 21 itu pertanyaannya tentang organisasi yang menghubungkan antara siswa asal Sumatra Nah, ini ada kata kuncinya yang berasal dari Sumatra Nah, kita analisis dulu opsi A Trikoro Darmo ini berubah nama menjadi Yong Java Artinya perkumpulan para pemuda-pemuda Jawa Sedangkan B Yung Sumatra Nenbon Nah, kata Yung ini adalah perkumpulan Jadi, perkumpulan para pemuda-pemuda yang berasal dari Sumatra Nah, ini opsi B ini sesuai dengan yang ditanyakan pada soal nomor 21 Kalau opsi C Yung Batak Berarti perkumpulan pemuda-pemuda yang berasal dari Batak Opsi D Yung Minahasa Berarti perkumpulan para pemuda-pemuda yang berasal dari Minahasa Sehingga soal nomor 21 Jawaban yang paling tepat adalah opsi B Yung Sumatra Nen Soal nomor 22 Tujuan diubahnya nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam adalah A Menciptakan kemakmuran bagi anggotanya B Merealisasikan usulan Belanda C Memperluas ruang gerak organisasi D Memperbanyak jumlah anggota Nah, sejarah dari diubahnya Nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam Nah, ini berarti ada kata yang hilang Yaitu kata dagang Nah, berubahnya nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam itu Alasan utamanya adalah untuk Memperluas ruang gerak organisasi Sehingga organisasi ini tidak hanya bergerak dalam bidang perdagangan Atau ekonomi saja Melainkan dalam pendidikan Dalam bidang agama Khususnya agama Islam Nah, sehingga Tujuan utama diubahnya Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam itu Adalah untuk memperluas ruang gerak organisasi Nah, nanti pada akhirnya juga akan memperbanyak jumlah anggota Tetapi alasan utamanya adalah untuk memperluas ruang gerak organisasi Sehingga soal nomor 22 jawaban yang paling tepat adalah opsi C Kita lanjutkan soal nomor 23 Organisasi nasional yang mempunyai tujuan utama Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kepada kaum pribumi adalah A. Budi Utomo B. Initial Partit C. Sarekat Islam D. Trikoro Dharma Ingat, yang ditanyakan adalah organisasi nasional Nah, sekarang kita analisis dulu Organisasi nasional pada masa kebangkitan nasional itu Di antaranya ada organisasi Budi Utomo Ada Sarekat Dagang Islam Dan kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam Dan Initial Partit Sehingga opsi D Trikoro Dharma ini salah Karena ini adalah organisasi daerah Yaitu organisasi pemuda-pemuda dari Jawa Nah, kemudian disini ada kata kuncinya juga Yaitu meningkatkan rasa nasionalisme Atau rasa cinta terhadap tanah air atau bangsa dan negara Nah, organisasi Budi Utomo sendiri itu bergerak dalam bidang pendidikan, pengajaran Kemudian ada peternakan, perdagangan Nah, berarti belum Belum sampai ke nasionalisme Kalau organisasi Sarekat Islam itu bergerak dalam bidang perdagangan, perekonomian, agama, kemudian perdagangan, peternakan, dan lain sebagainya Berarti organisasi Sarekat Islam ini tujuannya belum sampai untuk meningkatkan rasa nasionalisme Sedangkan organisasi Initial Partit itu jelas-jelas bergerak dalam bidang politik Karena bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme para pemuda-pemuda Indonesia Atau pemuda dari kaum pribumi Sehingga soal nomor 23 Jawaban yang paling tepat adalah opsi B Initial Partit Kita lanjutkan soal nomor 24 Trikoro Dharma memiliki arti A. 3 tujuan mulia B. 3 dharma mulia C. 3 organisasi mulia D. 3 kemuliaan Jadi Trikoro Dharma itu berubah nama menjadi Young Java Artinya perkumpulan para pemuda-pemuda dari Jawa Nah Trikoro Dharma ini memiliki arti 3 tujuan mulia Memiliki 3 visi yaitu sakti, budi, dan bakti Berarti soal nomor 24 jawaban yang paling tepat adalah opsi A 3 tujuan mulia yaitu sakti, budi, dan bakti Soal nomor 25 Young Sumateranen melahirkan beberapa tokoh besar Yaitu A. Muhammad Yamin B. Sukarno C. Dr. Supomo D. Cokro Aminoto Nah Young Sumateranenbon itu adalah organisasi pemuda-pemuda yang berasal dari Sumatera Ini melahirkan tokoh-tokoh besar Di antaranya ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin Berarti dari opsi A, B, C, D Soal nomor 25 jawaban yang paling tepat adalah Muhammad Yamin Karena Muhammad Yamin ini pernah menjadi bendahara Young Sumateranenbon pada tahun 1916 sampai dengan tahun 1918 Kita lanjutkan soal nomor 26 Pejuang bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 banyak mengalami kegagalan Hal ini dikarenakan A. Semangat persatuan B. Semangat nasionalisme C. Bersifat kedaerahan D. Semangat patriotisme Jadi pada tahun 1908 itu perjuangannya masih bersifat kedaerahan Maksudnya perjuangan itu hanya dilakukan di beberapa daerah tertentu Sehingga perjuangan banyak mengalami kegagalan Sehingga soal nomor 26 jawaban yang paling tepat adalah opsi C Bagaimana anak-anak bisa difahami ya Kalau pada zaman itu para pejuang sudah memiliki semangat persatuan Bersatu antar berbagai daerah Kemudian mereka memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi Pasti tidak akan mengalami yang namanya kegagalan Karena para pemuda Indonesia itu bersatu padu Karena masih bersifat kedaerahan inilah yang menyebabkan mengalami kegagalan Soal nomor 27 Semangat persatuan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan lahirnya A. Yong Jawa B. Yong Sumatera Nenbon C. Sumpah Pemuda Tahun 1928 Di proklamasi kemerdekaan Yang ditanyakan pada soal nomor 27 adalah Semangat persatuan Semangat persatuan ini ditandai dengan bergabungnya Atau bersatunya organisasi-organisasi daerah Jadi seperti Yong Jawa, Yong Sumatera Nenbon Yong Silebas dan lain sebagainya Itu bersatu padu Mereka mengikrarkan yang namanya Sumpah Pemuda Bahwa pemuda Indonesia itu akan bersatu Yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Sehingga semangat persatuan itu ditandai dengan lahirnya Atau pertama kali ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda Yaitu ikrarnya para pemuda Indonesia untuk bersatu Kalau proklamasi kemerdekaan Ini benar semangat persatuan Tetapi bukan di awal Tapi sesudah Sumpah Pemuda Baru proklamasi kemerdekaan Karena yang ditanyakan ditandai Berarti kan di awal Di awal sebelum proklamasi Yaitu Sumpah Pemuda Kalau Yong Jawa, Yong Sumatera Nenbon Ini adalah perkumpulan dari organisasi-organisasi daerah Sehingga soal nomor 27 Jawaban yang paling tepat adalah opsi C Soal nomor 28 Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan pada tanggal A. 26 Oktober 1928 B. 28 Oktober 1928 C. 17 Agustus 1945 D. 18 Agustus 1945 Jadi lagu Indonesia Raya itu Diciptakan oleh W. R. Supratman Dan pertama kali diperdengarkan pada tanggal 28 Oktober Tahun 1928 Sehingga soal nomor 28 Jawaban yang paling tepat adalah opsi B Soal nomor 29 Peranan organisasi kepemudaan Yaitu Trikoro Dharma Memiliki visi mulia Bakti Berarti A. Bijaksana B. Kecerdasan C. Kasih sayang D. Kekuasaan Jadi organisasi Trikoro Dharma Itu memiliki tiga visi yang mulia Yang pertama adalah Sakti Dua Budi Tiga Bakti Nah Sakti Berarti kekuasaan Kecerdasan Atau ilmu Sedangkan Budi Berarti bijaksana Sedangkan Bakti Berarti kasih sayang Nah di soal nomor 29 ini Yang ditanyakan adalah Bakti Berarti Kasih sayang Sehingga soal nomor 29 Jawaban yang paling tepat adalah Opsi C Soal nomor 30 Organisasi kepemudaan Yang tidak berlatar belakang Suku dan kedaeran Adalah A. Perhimpunan Indonesia B. Trikoro Dharma C. Jong Sumatera D. Sekarupun Sekarang kita analisis dulu Opsi A Perhimpunan Indonesia Adalah Kelompok pemuda-pemuda Indonesia Yang sedang melaksanakan pendidikan di negeri Belanda Jadi Para pemuda di sana itu Tidak berlatar belakang suku maupun daerah Tetapi mereka adalah para pemuda dari Indonesia Yang melaksanakan pendidikan di negeri Belanda Sedangkan Trikoro Dharma Atau disebut juga dengan Yong Java Itu adalah perkumpulan pemuda-pemuda dari Jawa Yong Sumatera Nenbon berarti Perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia Yang berasal dari daerah Sumatera Sedangkan Sekarukun adalah Perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia Yang berasal dari daerah Sunda Nah berarti Yang ditanyakan tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan Yaitu Perhimpunan Indonesia Para pemuda Indonesia Yang sedang melaksanakan pendidikan di negeri Belanda Soal nomor 31 Pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926 Di Indonesia terjadi peristiwa A. Kongres Pemuda I B. Kongres Pemuda II C. Kongres PPPPI Yaitu Perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia D. Munculnya Yong Indonesia Yang ditanyakan adalah Kongres ya Ini pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926 itu Terjadi Kongres Pemuda I Sedangkan Kongres Pemuda II itu Dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober tahun 1928 Sedangkan Kongres Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia itu Disebut juga dengan Kongres Pemuda II Sedangkan munculnya Yong Indonesia itu tidak ada Yang ada adalah Organisasi kepemudaan Yaitu Perhimpunan Indonesia Bukan Yong Indonesia Berarti Soal nomor 30 Jawaban yang paling tepat adalah Opsi A Kongres Pemuda I Soal nomor 32 Kongres Pemuda I Dilaksanakan di Yogyakarta Berikut ini Merupakan hasil kesepakatan pada Kongres Pemuda I Adalah A. Cita-cita Indonesia Merdeka Menjadi cita-cita pemuda Jawa dan Sumatera B. Semua perkumpulan pemuda Berdaya upaya untuk menggalang persatuan dalam satu wadah C. Bendera Merah Putih merupakan bendera nasional yang harus dihormati D. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa persatuan yang harus dijunjung tinggi Ingat yang ditanyakan adalah hasil Kongres Pemuda I Pada Kongres Pemuda I ini menghasilkan dua kesepakatan Yaitu 1. Cita-cita Indonesia Merdeka Menjadi cita-cita pemuda Indonesia Nah, opsi A ini salah karena pemuda Jawa dan Sumatera Seharusnya seluruh pemuda di Indonesia Yang kedua Menghasilkan ketetapan bahwa Semua perkumpulan pemuda Berdaya upaya untuk menggalang persatuan dalam satu wadah Yaitu Negara Indonesia Nah, berarti opsi B ini adalah jawaban yang benar Sehingga soal nomor 32 Jawaban yang paling tepat adalah opsi B Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya untuk menggalang persatuan dalam satu wadah Soal nomor 33 Sumpah pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia Yang bersifat A. Kedaerahan B. Nasional C. Liberal D. Komunis Nah, arti dari Sumpah pemuda adalah bersatunya Para pemuda pemudi Indonesia itu dalam satu wadah Berarti bersifat nasional Berarti soal nomor 33 Jawaban yang paling tepat adalah opsi B Soal nomor 34 Kongres pemuda 2 Dikenal dengan Kongres pemuda 28 Oktober tahun 1928 Dilaksanakan dalam tiga sesi di tempat yang berbeda Rapat pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 1928 Di Gedung Katolik Jongen Lian Bon atau KJB Membahas A. Semangat persatuan B. Pendidikan C. Demokrasi D. Hukum nasional Jadi saya bahas sedikit Dalam Kongres pemuda 2 itu dilaksanakan tiga kali rapat Yang pertama yaitu di Gedung Katolik Jongen Lian Bon Itu membahas tentang semangat persatuan Kemudian rapat kedua itu di Gedung Osjava Bioskop Yang membahas tentang pendidikan Dan yang ketiga yaitu di Gedung Indonesia Sklub Gebau Membahas tentang nasionalisme, demokrasi, dan gerakan kepanduan Sedangkan yang disini yang ditanyakan adalah di Gedung Katolik Jongen Lian Bon Itu membahas semangat persatuan Sehingga soal nomor 34 jawaban yang paling tepat adalah opsi A Soal nomor 35 Kongres pemuda 2 dikenal sebagai Kongres pemuda 28 Oktober tahun 1928 Dilaksanakan dalam tiga sesi di tempat yang berbeda Rapat kedua itu membahas tentang masalah pendidikan Rapat ini dilaksanakan di Gedung A. Katolik Jongen Lian Bon B. Osjava Bioskop C. Indonesia Sklub Gebau D. Keramat Jaya Jakarta Nah ini barusan sudah saya jelaskan Bahwa pada rapat kedua itu membahas masalah pendidikan Di Gedung Osjava Bioskop Berarti soal nomor 35 Jawaban yang paling tepat adalah opsi B Nah anak-anak Untuk pembahasan soal PAT atau PAS semester 2 Mata pelajaran PPKN kelas 8 ini Akan saya lanjutkan pada video berikutnya Jadi tetap semangat dan sampai jumpa di video part yang ketiga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!